Halo guys, kali ini gue bakal bikin tutorial cara setting pad player di PES Entah itu PES 2021, 2022, ya PES yang baru-baru inilah Karena ada yang request Waktu itu ada yang request di kolom komentar gue yang waktu di video gue yang mabar pad player sama kemarin ada yang request di IG Apa, gue kira settingan pad player ini mudah gitu Jadi kayaknya gue bikin tutorialnya kayaknya gak usah gitu Ternyata masih ada orang yang gak bisa Oke, langsung saja Ini gue udah connect buat controller Ini player 1, player 2, player 3, player 4 Pokoknya udah connect semua Langsung saja kita ke settingan Nah, kalau kalian itu ori si PESnya atau di Steam Itu kalian cukup klik kanan di PESnya ini Lalu properties, lalu local files Terus di browse Nah, dengan di browse ini Eh, ini dia Nah, muncul Langsung si file FFootballnya Terus ke settings Nah, kalau misalkan kalian crack kan Kalian pasti tau dong Download filenya di mana Nah, kalau di Steam juga bisa sih Jadi kita Kira-kira kalau steam lewat file ini Klik steam Terus steam apps Common Terus ke FFootball Sama aja Tapi lebih cepat cara yang tadi kan Lewat steamnya Oke, langsung saja kita ke settings Nah, ini settingnya sudah terbuka Gue ini setting PES 2021 season update Langsung ke controller Di sini ada controller tab Nah, ini kalian ke direct input Di sebelah sininya Ini controller 1 Gue udah setting yang ini Controller 1 ini Langsung saja kita Sebenarnya gampang banget gak sih? Ini controller 2 nih Tinggal pencetnya ininya Control 2 Lu pencet Di layar ini Misalkan di pad Di pad atas Misalkan Pencet Terus pencet di pad atas Di controller Udah ya Simple lah ya Setting controller Sebenarnya gampang banget Tinggal controller 1 Terus Pilih di ini Controller mana Yang mau dijadiin player 1 Controller 2 Mana yang mau dijadiin player 2 Controller 3 Mana yang mau dijadiin controller 3 Ini gue udah setting ini Gue agak agak kecil ini Controller 4 Belum di setting Tadi yang mana ini ya Nah Ini controller 4 Set 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 Sudah kan Eh ininya salah Tinggal ganti Stack Ganti Ganti Ya udah segitu aja sih Tinggal disini aja nih Bahkan bisa sampai player 8 Kalau yang PS 2021 Season update Tinggal controller 1 Pilih control yang mana 2 2 Pilih lagi 3 Pilih lagi Ya udah hilang Bentar kan Bentar Controller 4 Controller 2 Controller 1 Udah sesimpel itu Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa di video berikutnya Bye 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 selamat menikmati